Ini dia daftar 25 kesalahan yang dilakukan Zakir Naik. Yang pertama, Charles Darwin menemukan burung kutilang di pulau Galapagos, bukan pulau bernama Kelotropis. Walah, masa pengetahuan umum kayak begini aja? Zakir Naik sampai salah bicara. Yang kedua, Dan di sana dia menemukan burung kutilang, menemukan di niches. Menurut Zakir, burung kutilang tidak mematuk pada relung. Aslinya, mereka berada di relung yang berbeda-beda. Yang ketiga, Kata Zakir, Darwin hanya mengamati relung-relung itu lebih dari sekedar panjang paruhnya. Sebenarnya, Darwin juga mengamati perbedaan warna, ukuran, makanan, sifat setelah kawin, hingga kicauan. Yang keempat, Zakir Naik bilang, Kalau burung kutilang cuma ada satu spesies. Kayaknya sih dia gak tahu kalau Charles Darwin sudah menemukan 14 spesies yang berbeda. Yang kelima, Charles Darwin menulis surat ke temannya yang bernama Thomas Trompton. Padahal, gak ada orang dengan nama itu. Juga, gak ada bukti soal surat yang diungkit sama Zakir. Yang keenam, Dia menyatakan kalau Darwin missing link atau salah paham, sehingga tidak mempercayai teorinya sendiri. Sebenarnya, Darwin menerima missing link itu dan dirinya percaya fosil-fosil ini akan ditemukan. Prediksi Charles Darwin pun terbukti benar. Banyak temuan fosil-fosil baru untuk menyokong evolusi. Yang ketujuh, Kata Zakir, gereja menentang sains. Nyatanya, banyak ilmuwan yang membaca Alkitab. Seperti Isaac Newton, Galileo Galilei, dan lainnya. Gereja hanya menentang sains yang dirasa berlawanan dengan doktrin agama. Yang ke delapan, Pada 22 Juni 1633, Galileo Galilei dihukum penjara seumur hidup. Lalu, hukumannya dirubah menjadi tahanan rumah. Pada delapan Januari 1642, Galileo Galilei meninggal karena faktor usia. Intinya, Galileo bukan dihukum mati oleh gereja, seperti kata Naik. Aduh, bikin hoaks aja. Yang ke sembilan, Nyatanya, saat Darwin pertama kali mengajukan teorinya, tidak semua ilmuwan menerima itu. Ilmuwan yang religius jelas tidak mempercayainya. Tapi, karena tidak bisa menyangka teori tersebut, perlahan para ilmuwan mulai menerimanya. Yang ke sepuluh, Tidak ada kata atau istilah homonites. Mungkin maksud dia hominid. Salah sebut kali ya? Hominid sendiri adalah spesies individual dalam keluarga hominidae. Yang ke sebelas, Dia menyebutkan kalau jumlah hominid ada empat. Sebenarnya, hominid itu ada empat belas spesies. Yang ke dua belas, Zakir keliru, Fosil Lucy atau spesiesnya adalah Australopithecus aferensis, bukan dosnopithecus. Lucy diperkirakan hidup 3,2 juta tahun yang lalu, dan ditemukan oleh Donald Carl Johansson. Yang ke tiga belas, Zaman S terjadi bukan pada tiga setengah juta tahun yang lalu, tapi semenjak 1,6 juta tahun hingga 10 ribu tahun yang lalu. Empat belas. Kemudian, kemudian datang Homo Sapiens. Kita mati sekitar 500 ribu tahun yang lalu. Ini yang paling ngaco. Kata Zakir, Homo Sapiens udah punah sejak 500 ribu tahun yang lalu. Lah, kamu, bapakmu, ibumu, Zakir Naik, sampai yang ngisi VO atau Gardot ID ini? Ya, kita semua adalah spesies Homo Sapiens. Yang ke lima belas, Berdasarkan teori evolusi, Neanderthal bukanlah nenek moyang dari manusia modern, karena mereka sudah punah semenjak 30 ribu tahun silam. Yang ke enam belas, Kata Zakir, Neanderthal punah pada 140 ribu tahun yang lalu. Pada kenyataannya, mereka punah 30 ribu tahun yang lalu. Yang ke tujuh belas, Kromagnon merupakan istilah untuk menyebut makhluk purba yang mendiami wilayah Eropa. Bukan spesies terpisah, seperti yang dibilang oleh Zakir Naik. Yang ke delapan belas, Menurut Zakir, para spesies Homo tidak memiliki hubungan. Berdasarkan penelitian para ahli biologi, mereka saling berkaitan. Yang ke sembilan belas, Vitamin C merupakan zat yang tidak terjadi secara alamiah. Vitamin ini tidak diciptakan, tapi ditemukan. Penemunya juga bernama Albert Sands Georgie, bukan Albert Georgie. Zakir menyebutkan nama yang salah di sini. Yang ke dua puluh, Dia menulis buku, The Crazy Ape and Man, against Darwin's theory. Lagi jika Anda membaca Sir Fred Hoyle's work, dia menulis beberapa buku against Darwin's theory. Judul buku karangan Albert Sands Georgie yang benar adalah The Crazy Ape, bukan apa yang telah disebutkan oleh Zakir. Isi buku tersebut juga bukan untuk membantah evolusi, tapi berupa komentar sosial. Sebenarnya, si Zakir ini sudah baca buku itu belum sih? Yang ke dua puluh satu, Zakir mengungkap kalau Rupert Albert menulis teori evolusi baru untuk menentang teori Darwin. Nyatanya, gak ada orang yang bernama demikian. Yang ke dua puluh dua, Zakir bilang, ada biologis yang bernama Sir Frank Salisbury yang menyatakan kalau dirinya tidak percaya dengan teori Darwin. Tak ada ahli biologi dengan nama itu, yang ada hanyalah Profesor Frank B. Salisbury. Dia pun adalah ahli fisiologi tanaman. Yang ke dua puluh tiga, ada juga nama lain yang kontra dengan teori Darwin. Zakir menyebut kalau dia itu bernama Sir White Meat. Dia seorang biologis yang menentang teori Darwin lewat buku yang dia terbitkan. Identitas di daging putih juga tidak jelas dan Zakir tidak menyebutkan judul yang dibuat oleh orang itu. Rupert Albert, Sir Frank Salisbury, dan White Meat. Mereka ini manusia nyata atau sekedar nama fiksi karangan Zakir naik ya. Yang ke dua puluh empat. Ada beberapa percayaan di tingkat tingkat tingkat. Dan amoeba di tingkat 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 tingkat, amoeba bisa berubah ke Paramesia. Amoeba di level terendah bisa berubah menjadi Paramesia, kata Zakir. Sayangnya, tidak ada makhluk yang disebut Paramesia. Adanya juga Paramesium. Aduh, mungkin si Zakir naik ini kebanyakan nonton manga kali ya. Yang ke-25. Mungkin maksudnya Francis Crick kali ya. Francis Crick sendiri merupakan ahli biologi molekul dan bersaya dengan teori evolusi. Nah, itu dia 25 kesalahan yang telah disebutkan oleh Zakir naik. Kamu tahu kesalahan lainnya? Coba komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!